Mereka merampok dan menyandara pegawai di toko gadai, seorang pria di Hakimi Masa. Pelaku berhasil diamankan Polres Jakarta Selatan beserta sejumlah barang bukti. Polres Jakarta Selatan meringkus seorang pelaku perampokan yang terjadi di sebuah gerai gadai di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial. Sejumlah barang bukti yang disita diantaranya senjata airsoft gun, uang hasil rampokan sebesar 33 juta rupiah, perangkas, laptop, CCTV, dan telpon genggam. Tersangka sudah bisa diamankan, ini inisialnya adalah D, yang tadi kita perlihatkan umur 22 tahun. Kemudian ini korbannya adalah pegawai Indogadai. Dengan berpura-pura mengedaikan barang elektronik-miri tersebut, yaitu laptop dan juga HP, kemudian dilayani oleh salah satu korban, yaitu nama SR. Waktunya sebenarnya toko itu akan tutup, atau Indogadai akan tutup. Pada saat posisinya di dalam akan menutup toko, kemudian ini ditodong dengan menguntangkan senjata airsoft gun oleh tersangka. Sehingga ini membuat takut daripada karyawan toko. Senin malam petugas polisi yang kebetulan melintas bersama warga mengepung pelaku perampokan toko gadai di Jalan Kapi 2 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang beraksi dengan berbekal senjata api pun sempat menjadi pulan-pulanan warga. Polisi pun sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Akibat perbuatannya pelaku dikendakan pasal 365 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.